Pemirsa hari pertama kampanye Partai Demokras Indonesia perjuangan PDIP berkampanye di daerah pemilihan 3 DKI Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kedoya Kepulauan Seribu. Dalam kampanye kali ini, Joko Widodo dan Cahyokumolo menjadi juru kampanye PDIP. Untuk mengetahui seperti apa kampanye yang digelar PDIP, kita bergabung dengan Carlos Michael di Cendrawasi, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya Carlos, bagaimana dengan kampanye hari pertama PDIP di Jakarta? Ya Elisa, kampanye terbuka hari pertama 16 Maret 2014 untuk Martai Demokrasi Indonesia perjuangan. Hari ini dimulai dengan konvoy yang dipimpin sendiri oleh Gubernur DKI Jakarta yang juga ditunjuk sebagai juru kampanye nasional, yang juga capres dari PDIP berjuangan bersama dengan Sekjen PDP Cahyokumolo. Mulai dari Taman Suropati, kemudian konvoy ke gedung-gedung bersejarah seperti gedung proklamasi, kemudian gedung museum TNI Akatan Darat di Menteng, kemudian akhirnya nanti akan berakhir di gelanggang olahraga Cendrawasi di Cengkareng, Jakarta Barat ini. Dan memang ini adalah satu konsep baru dari PDIP berjuangan dalam kampanye kali ini. Mereka memang sebelumnya telah menyetujui Jokowi sebagai capres dan membawa konvoy di gedung-gedung bersejarah dan dengan mengumpulkan massa di tempat terakhir seperti ini, yakni di gelanggang olahraga Cendrawasi. Memang saat ini Elisa masih dalam tahap persiapan, Joko Widodo sendiri dan Cahyokumolo belum ada di lokasi ini, namun ribuan massa sudah mulai berarak menuju ke gelanggang olahraga ini. Diperkirakan ada sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 massa PDIP perjuangan di Dapil 3 Jakarta Barat ini yang akan memenuhi gelanggang olahraga dalam kampanye terbuka kali pertama yang nanti akan berlangsung sekitar sampai pukul 4 sore nanti. Seperti itu Elisa. Anlo, selalu apa yang menonjol dari visi-visi yang diusung oleh PDIP melalui kampanye-nya kali ini? Ya Elisa, euforia keberpihakan masyarakat terhadap PDIP perjuangan dan Jokowi memang begitu kental air-air ini dan satu-satunya visi yang dikemukakan oleh PDIP perjuangan adalah meraih hati masyarakat dan mewujudkan Indonesia hebat. Itulah visi-visi yang akan diteriakan dalam kampanye kali ini yang akan dipimpin langsung oleh Joko Widodo dan Cahyokumolo. Dan hal menarik lainnya tentu bukan dari internal PDIP perjuangan sendiri tetapi pantauan saya sejak tadi pagi dalam konvoy hingga di lapangan gelanggang olahraga di Cenderawasi ini memang masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Di antaranya adalah anak kecil yang mengikuti kampanye pemilu, kemudian konvoy yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas artinya ada kemacetan di mana-mana, kemudian pengendara motor yang tidak menggunakan helm atau pengaman kepala dan itu mewarnai kampanye kali ini. Dan kampanye di gelanggang olahraga Cenderawasi Cengkareng ini sendiri nanti akan diramaikan oleh berbagai artis ibu kota dan tentunya Joko Widodo sebagai capres PDIP perjuangan menjadi salah satu magnet utama dalam kampanye hari pertama kali ini. Kita kembali ke studio Elisa Hasan. Terima kasih Carlos. Pemirsa Carlos Michael melaporkan langsung dari Gor Cenderawasi, Cengkareng, Jakarta Barat.